Jama'ah haji ini kaget melihat ular yang bisa bicara di kota suci Mekah saat melakukan ibadah haji Ternyata ular ini melakukan hal yang sangat mengejutkan untuk mereka Kali ini kita akan membagikan 3 kisah nyata tentang ular yang berada di tanah suci kota Mekah Mulai dari Jama'ah haji yang bertemu dengan ular yang bisa berbicara di kota suci Mekah Kemudian ular yang menunggu Ka'bah hingga Jama'ah haji yang dikisahkan berubah menjadi seekor ular Langsung saja berikut kisah selengkapnya Sahabat Rasulullah SAW Ali bin Abi Talib mengisahkan sosok ular yang bisa bicara di kota suci Mekah Dan bertemu dengan Jama'ah haji di kota suci Mekah Diceritakan oleh Imam Ibnul Jawzi dalam buku 500 orang soleh penuh hikmah Malik bin Huzaimi Al Hamad saat sedang menunaikan haji bersama teman-temannya Menghadapi hal yang sangat mengejutkan Yaitu bertemu dengan seekor ular yang bisa berbicara Pada suatu malam ketika berada di kota suci Mekah Ketika sedang melakukan ibadah haji bersama teman-temannya Malik dan rombongannya itu pun memutuskan untuk tidur istirahat di sebuah tempat Karena sudah kelelan menjalankan ritual ibadah pada hari itu Mereka pun tidur dengan lelapnya Pada pagi hari mereka pun bangun dan melakukan selat subuh Nah setelah itu mereka ada yang tidur lagi Ada yang juga menunggu matahari terbit Nah setelah siang mereka pun bangun dari tidurnya Kemudian merasakan kehausan Karena hari itu suasanya sangat panas Malik dan rombongannya pun memutuskan untuk mencari air minum Namun setelah berjalan beberapa waktu Mereka tidak menemukan air minum Dan mereka menyadari ada satu hal mengejutkan yang mereka alami Ya mereka benar-benar tersesat Mereka kebingungan mencari jalan untuk kembali Tetapi ketika berjalan-jalan berkeliling Mereka tidak menemukan jalan untuk kembali Akhirnya mereka pun hampir putus asa Karena hari semakin panas Matahari pun semakin tinggi Dan mereka pun semakin kehausan Mereka sampai lemas dan juga pucat Karena dehidrasi Ada yang bilang bahwa mungkin mereka akan berpulang saat itu Karena kehausan Namun Malik tetap optimis Dia mengatakan kepada teman-temannya itu Bahwa pertolongan Allah pasti datang Nah sesaat setelah mereka berada di titik terendah Karena kehausan Kelelahan Kelaparan Tiba-tiba muncul sosok yang tidak diduga-duga Muncul sosok ular Yang tiba-tiba berbicara langsung kepada Malik Ya ular ini benar-benar bisa berbicara kepada manusia Karena sejajinya ular ini tuh bukan ular beneran Atau bukan ular hewan ya Karena ular ini tuh sebenarnya jelmaan dari seorang jin muslim Kemudian ular dari jin itu pun bicara ke Malik dan teman-temannya Ular itu pun menunjukkan jalan Dimana tempat ada mata air yang bisa diminum Ular itu bilang Jalanlah terus wahai Malik ke tempat ini Karena disanalah ada air yang segar yang bisa buat kalian minum Kemudian Malik pun mencoba menuruti perkataan ular itu Malik dan teman-temannya pun berjalan ke tempat tersebut Dan benar saja disana sudah ada mata air yang segar Yang menggenang dan juga terlihat sangat-sangat menyegarkan Mereka pun lalu minum dengan puas Dan setelah haus dan dahaganya sudah hilang Mereka pun mengucapkan terima kasih kepada ular itu Namun ular itu lalu bilang bahwa dirinya lah yang harus berterima kasih kepada Malik Karena ular itu bilang beberapa waktu sebelumnya Malik ini sempat menyelamatkan si ular ini dari sebuah keadaan berbahaya Mungkin ular ini mau dibunuh atau diapakan Kemudian Malik pun menyelamatkan ular ini Nah sebagai balas budinya ular ini pun menolong Malik dan teman-temannya yang kehausan ini Untuk mendapatkan air minum segera Nah dari kisah ini dapat kita ambil pelajarannya yang sangat penting Bahwa kita harus berbuat baik ini karena Allah SWT Kita menolong makhluk apapun Baik itu binatang, tumbuhan, apalagi manusia Kita menolong mereka dengan niat hanya karena Allah SWT Karena Allah sendirilah nanti yang akan langsung membalas perbuatan baik kita Nah kisah lain datang dari Ka'bah langsung nih Ada seekor ular yang bersarang di Ka'bah Kisah ajaib ular yang bersarang di Ka'bah ini Diceritakan oleh Nur dan Damla dan Osman Turhan Dalam bukunya yang berjudul Mencintai Rasulullah 365 hari bersama Nabi Muhammad SAW Suatu ketika Ka'bah perlu diperbaiki Karena dilanda banjir Fondasi Ka'bah ini sudah goya dan rindingnya juga sudah retak Atapnya juga sudah tidak ada lagi Dan penutupnya hangus dalam suatu kebakaran Nah pada saat yang bersamaan sebuah kapal milik Saudakari Yunani Terdampar di pelabuhan di dekat Jeddah Kapal itu memuat berbagai bahan bangunan Nah kebetulan orang-orang Mekah ini berniat untuk memperbaiki Ka'bah Jadi orang-orang Mekah ini pun membeli bahan bangunan Dari kapal milik orang Yunani tersebut Namun saat perbaikan dimulai Terjadi sebuah kendala yang membuat para pekerja ini jadi ketakutan Karena mereka melihat ada seekor ular besar yang berbisa yang membuat sarang di dalam fondasi Ka'bah Jadi ular itu ketika mau diusir Ular itu mau menggigit para pekerja Sehingga para pekerja pun ketakutan Karena ular itu tidak mau diusir Jadi para pekerja pun tidak bisa memulai pekerjaannya untuk membangun atau merenovasi Ka'bah Akhirnya mereka pun hanya bisa menunggu Namun tiba-tiba pada suatu hari ular itu keluar dari sarangnya Menuju pelataran Ka'bah dan berjemur di sana Nah saat itulah kejadian ajaib pun terjadi Tiba-tiba ada seekor burung elang besar yang terbang di udara Burung itu tiba-tiba datang lalu menuki dan turun Kemudian mencengkram ular itu yang sedang berjemur di pelataran Ka'bah Ular itu pun dibawa terbang sama burung elang tersebut Melihat kejadian itu Para pekerja pun langsung takbir Dan mengucapkan syukur kepada Allah SWT Karena itu merupakan pertolongan dari Allah SWT Akhirnya para pekerja pun bisa melanjutkan untuk memperbaiki Ka'bah Kisah jama'ah haji yang jadi ular ini dimuat di situs berita Yaitu media pakuan.pikiranraian.com Sukri pria dari Jebara Jawa Tengah pergi ke Tanah Suci Tak disangka ketika berada di Tanah Suci Sukri bertemu sosok yang sangat mengejutkan Sosok itu berwujud ular tapi berkepala manusia Jadi separuhnya ini separuh ke bawah badannya ini ular Tapi separuh ke atasnya ini menormal manusia Nah Sukri melihat sosok ini Kemudian sosok ini pun langsung berbicara kepada Sukri Memperkenalkan dirinya Sosok ular ini pun memperkenalkan dirinya bahwa dirinya bernama Nawi Sosok ular yang bernama Nawi ini menceritakan kisah hidupnya kepada Sukri Dan berpesan kepada Sukri untuk menyampaikan sebuah pesan kepada seseorang di tanah air Jadi Nawi ini merupakan jamaah haji asal Indonesia yang berhaji ke Tanah Suci beberapa tahun sebelumnya Nawi ini sebenarnya awalnya orang-orang biasa saja Tapi tiba-tiba dia mendapatkan rejeki yang tidak disangka-sangka Nawi menemukan sebuah harta karun yang disimpan di sebuah kebun milik seorang warga Bernama Basardi Karena menemukan harta karun milik orang itu Nawi pun menggadaikan emas harta karun itu ke toko emas Kemudian uang hasil gada itu ia gunakan untuk berangkat haji ke Tanah Suci Namun tak disangka di Tanah Suci ia malah berubah menjadi sosok mengerikan seperti itu Nawi pun menitipkan pesan atau menitipkan maaf kepada Sukri untuk menyampaikannya kepada Basardi yang ada di Jirpara, Jawa Tengah Melihat sosok itu sebenarnya Sukri ini ketakutan Tapi karena mendapatkan pesan permohonan maaf Sukri pun akhirnya menyampaikannya Nah setelah haji, Sukri ini pulang ke Tanah Air dan mencari orang yang bernama Basardi Sebelumnya juga Nawi sudah menjelaskan alamat dari rumah Basardi ini Setelah ketemu Basardi, Sukri pun menyampaikan permohonan maaf dari sosok Nawi ini Bahwa dia sudah mengambil emas yang disimpan di kebun Kemudian di gunakan untuk berangkat haji Nah untungnya Basardi ini memberikan maaf kepada Nawi Dan setelah itu tidak diketahui bagaimana nasib Nawi selanjutnya Sementara itu keluarga Nawi yang ada di rumah ini juga sudah mengikhlaskan keberkian Nawi Karena sudah dianggap sudah meninggal dunia Lalu pertanyaannya muncul sosok manusia yang berbadan ular ini Apakah benar sosok Nawi atau mungkin sosok Jin Korin dari Nawi Sementara Nawi sendiri memang sudah benar-benar meninggal dunia di kota Suci Mekah Kemudian karena punya hutang atau punya hal yang belum terselesaikan Maka sosok dari Jin Korin Nawi ini menjadi wujud seperti ular Kita pun tidak ada yang tahu karena kisahnya seperti itu saja Soalnya kalau dibikir-bikir lagi terkandang orang yang sudah meninggal tapi punya hutang ini Juga sering datang ke mimpi keluarga terdekatnya Seperti anaknya ataupun istri ataupun suaminya Mereka akan muncul dan menyampaikan pesan Kalau mereka ini punya hutang ke si A dan si B sejumlah segini Nah ketika didatangi si A ataupun si B yang meminjamkan uang ini Ternyata benar Orang yang sudah meninggal itu memang benar meminjam uang kepadanya Mungkin ini salah satu bentuk pertolongan Allah SWT Supaya orang yang sudah meninggal ini tidak mempunyai beban lagi Nah sekian video kita kali ini Jangan lupa kasih komentarnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya